Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Masih disini dengan Pak Budi Dan untuk video kali ini Kita akan belajar bersama Yaitu materi biologi Kelas 10 tentang virus Melanjutkan dari video sebelumnya Pada video kali ini Yang dipelajari itu adalah replikasi virus Peranan virus bagi kehidupan Mengenal HIV AIDS Virus Corona Dan penjagaan terhadap infeksi virus Yang pertama itu adalah replikasi virus Replikasi virus ini Bisa dikatakan juga reproduksi Atau perkembang biakan virus Prosesnya itu ada 2 siklus Atau 2 daur Yang pertama daur lisogenik Terus yang kedua itu ada daur litik Kalau dari Pak Budi sendiri Kita kategorikan Dari daur yang lisogenik dulu Yaitu daur yang tanpa membunuh sel inangnya Dimulai dari A1 A1 itu adalah virus melekatkan diri pada dinding sel bakteri A2 DNA masuk ke dalam sel Kemudian lanjut ke B DNA virus bergabung dengan DNA bakteri Terus lanjut ke B1 B1 itu adalah DNA virus bergabung dengan DNA bakteri Sehingga terbentuk provag Yang B2 Provag melakukan pembelahan Dilanjut ke yang B3 Induksi provirus menjadi virus vegetatif Tapi disini itu bakterinya belum pecah Atau belum mati Nah dilanjutkan di siklus yang litik Kalau memang bakterinya sudah tidak kuat Atau sudah terinfeksi penuh oleh virus Kalau sudah masuk ke dalam siklus yang litik yang ini Yang nomor 1 Itu nanti dilanjut yang C Yang C berarti Pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru Kemudian yang D Perakitan virus-virus baru Dan yang E Yaitu sel bakteri lisis atau hancur Kalau hancur selnya berarti selnya mati Jadi itu ya replikasi virus Replikasi virus ini cukup merugikan Kalau selnya sampai mati Berarti kalau di dalam tubuh kita Ada sel yang terkena virus Selnya mati Kita akan merasa sakit Sedangkan pada siklus yang lisogenik Itu masih bertahan selnya Jadi daya tahan tubuh kita Masih dikatakan cukup baik Karena mampu melawan virus Yang sudah masuk ke dalam sel Selanjutnya peranan virus bagi kehidupan Dibagi menjadi dua Yaitu virus yang menguntungkan Dan virus yang merugikan Yang menguntungkan disini Itu adalah vaksin Vaksin itu adalah virus yang Sudah dilemahkan sifat patogenetiknya Karena virus itu Gennya ada dua Gen yang menyebabkan penyakit Dan gen yang menyembuhkan Kalau gen yang menyebabkan penyakit Sudah dihilangkan secara ilmu genetika Itu nanti sanggup buat melawan Virus yang sama Jadi vaksin dibuat dari Virus penyakitnya itu Selama ini yang sudah ampuh Untuk dijadikan vaksin itu ada OPV, HBV, V, Z, I, G, dan MR OPV adalah oral polio vaksin Untuk mencegah penyakit polio HBV, hepatitis B vaksin Mencegah penyakit kuning Yang ketiga Varicella zoster imun globulin Mencegah penyakit cacar air Yang keempat Meshless rubella Mencegah penyakit campak dan rubella Atau campak jerman Untuk virus yang menguntungkan Berarti sudah dirubah ya Sifatnya yaitu vaksin Untuk melawan virus yang sama Dan vaksin ini harus dimasukkan Di dalam tubuh manusia Atau di dalam tubuh sel enang Yang kemungkinan besar Terinfeksi oleh virus Untuk virus yang merugikan Dibagi menjadi tiga Dikategorikan dari Virus ini menyerang apa Yang pertama menyerang tumbuhan Yang kedua menyerang hewan Dan yang ketiga menyerang manusia Ini studi literasi lagi Silahkan dipahami dan dibaca Kalau memang ada yang belum dipahami Silahkan ditanyakan di kolom komentar Oke selanjutnya ini adalah Mengenal lebih dekat HIV HIV memiliki ukuran Kurang lebih 1 per 70 kali Dari ukuran sel darah putih manusia HIV menyebabkan penyakit AIDS Yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome HIV menyerang sel darah putih Dengan cara menginfeksi sel CD4 Yaitu jenis sel darah putih Atau lymphocyt HIV dapat ditularkan Kepada orang yang sehat Melalui berbagai cara Seperti hubungan seksual Kemudian transfusi darah Pemakaian jerum suntik secara bersama Dan dari ibu penderita AIDS Kepada anaknya Yang masih dalam kandungan Atau lewat air susu ibu juga bisa Dan sampai saat ini AIDS belum ada obatnya Ini adalah gambar dari virus AIDS Yang sudah diberi warna Kompleks banget Karena virus AIDS ini Ada pembungkusnya Envelope-nya Ada amplopnya Dan di dalamnya baru ada Capsid yang merupakan Kumpulan dari kapsomer-kapsomer Ini adalah gejala infeksi Yang disebabkan oleh AIDS Karena AIDS berarti menurunkan sistem imun Di dalam tubuh kita Sehingga Terdapat infeksi-infeksi yang ada di kulit Mata Ginjal Paru-paru Saluran pencernaan Dan juga Otak Virus ini sangat berbahaya banget Karena belum ada obatnya Dan sangat menular Orang yang terkena AIDS Disebut dengan Oda Orang dengan HIV AIDS Bukan berarti harus dijauhi Tapi mereka harus diberi motivasi Dan semangat Hidup Dan harus disokong oleh Makanan-makanan yang Mampu untuk mempertahankan Selnya Saat diserang oleh virus ini Selanjutnya Virus Corona Yang sedang booming Di tahun 2020 Karena virus ini adalah Virus mutasi Dari sejenis virus Influenza Virus ini Nama aslinya adalah Novel Corona Virus Atau dikenal dengan Enchov Virus baru Penyebab penyakit Saluran pernafasan Asal dari China Dari China Novel Corona Virus Merupakan satu keluarga Dengan virus SARS dan MERS Gejala klinisnya Umum banget Dari demam Batu pilep Gangguan pernafasan Sakit tenggorokan Letih Lesu Kemudian untuk Pencegahan Dari hal-hal yang Paling sederhana sekali Pakai masker Kemudian Rajin menjaga kebersihan Minimal cuci tangan Dan juga istirahat yang cukup Bila perlu Kalau ada waktu senggang Silahkan berolahraga Atau beraktivitas Yang Menggerakkan Anggota tubuh kita Supaya Anggota tubuh kita Distimulus oleh gerakan-gerakan Aktivitas-aktivitas Yang mampu meningkatkan Sel imun Di dalam tubuh kita Jadi Begitu ya Sudah banyak sekali Poster-poster Di tahun 2020 Yang Mengatakan Bagaimana Pencegahannya Bagaimana Gejalanya Dan bagaimana Pengobatannya Itu Kalau sudah terkena Salah satunya Yang paling Mudah itu adalah Karantina Selama 14 hari Ini adalah gambar Virus Corona Di bawah penampang Mikroskop elektron Yang sedang Menginfeksi Sel saluran Pernafasan Virus Corona Nempel ini Dan ini adalah Gambarnya Virus Corona Bulat Di bawah Penampang Mikroskop Oke selanjutnya Pencegahan terhadap Infeksi virus Yang pertama Adalah Vaksinasi Tadi Yaitu Salah satu jenis Virus yang Menguntungkan Virus yang Sudah dilemahkan Sifat patologinya Yang kedua Itu harus Menerapkan Pola hidup Sehat Mengkonsumsi Makanan Sehat Berimbang 4 sehat 5 sempurna Berolahraga Secara teratur Beristirahat cukup Menghindari Stres Menghindari Rokok dan Minuman beralkohol Membiasakan Cuci tangan Dengan Sabun Oke Cukup sekian Untuk Pemaparan Video materi Tentang virus Ada dua Video Nanti kalian amati Silahkan Ditayangkan Berulang-ulang Supaya kalian Mampu memahami Dengan Baik dan Benar Kalau Ada yang Perlu Ditanyakan Bingung Silahkan Ditanyakan Di kolom Komentar Nanti akan Segera Papu Dijawab Dan Kalau ada Memang Tambahan Memang Materinya Kurang Begitu Tambahan Saja Tambahkan Di kolom Komentar Nanti akan Papu Diperbaiki Di kolom Deskripsi Oke Cukup Sekian Untuk Video Kali Ini Dan Tunggu Video Selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih